oke mas bro selamat datang di channel youtube otomotif.net masih bersama saya Mahmudi Prastia ini kita mau update bro ini mobil yang bakal dilelang besok jadi jangan ada yang protes lagi kalau kok gak ada harganya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di channel youtube otomotif.net masih bersama saya Mahmudi Prastia ini kita mau update bro ini mobil yang bakal dilelang besok jadi jangan ada yang protes lagi kalau kok gak ada harganya itu ini kita masih ada di JBA Pekanbaru pertama kali di 2021 kita update jadi pertama kali hari lelang di hari ini hari Senin ini jadi kita update ini mobil yang kemarin tapi sebagian harganya kalau ada berarti harga yang kemarin jadi ini yang bakal dilelang besok jadi ada yang protes kok gak ada harganya mas sebutin harganya gimana kita mau nyebutin ini update jadi per yang akan dilelang besok jadi kalau harganya pun ada ini harga minggu kemarin berarti harga tahun 2020 sekarang kan 2021 misalkan ini Datsun nih Datsun ini tahunnya tahun berapa kita lihat ini dari dalam aja tahunnya 2019 ini dengan harga 82 juta tapi tipenya yang CVT kayaknya nih bro oh tipe manual tahun 2019 ini 82 juta ini harga kemarin jadi untuk harga besok kita belum tahu biasanya akan turun bisa juga dia masih tetap dengan harga segitu di sebelahnya ini Suzuki Karimun Hatchback ini juga tahunnya lumayan tinggi nih bro ini plat BM tapi yang ini platnya plat BK ini tidak ada minus ya gak ada minus untuk yang Datsun ini gak ada minus ini Datsun yang long ya bukan yang pendek dan untuk ini Suzuki Karimun ini Hatchback yang new ya dan dia kayaknya desain India ya seperti itu ini harganya 130 tahun 2008 ini kemarin 130 juta kita tengok eksteriornya ya sekeliling kalau dari minusnya sih kayaknya gak ada minus minus cuman ini aja bro ini bumpernya agak penyot sedikit kita lihat dan untuk pelaknya masih standar tapi yang ini pelaknya sudah pelak apanya ini apa namanya serap nah itu dari sisi samping cuman ini ada kok ada taik monyet nih kayaknya bro dari atas tuh dari atas sana bro dan untuk belakang gak ada bermasalah sama sekali dia sudah pakai defoger kacanya bro 130 juta ini ini lelang kemarin 130 jadi untuk lelang besok kita gak tahu bisa turun bisa gak dan dia sudah sudah kiles nih bro berarti start stop engine button sedan tipe yang manual seperti itu kalau ada harganya kita bajain gak ada ya ini juga avansa ini berarti tidak terjual itu bekas tempelan kemarin gak tahu harganya berapa kemarin tapi yang pasti harganya sudah diambil gak ada di bawah ini belum terjual kemudian ada strada triton tahun 2009 ini bro tahun 2009 kemarin ini 72 juta ini platnya bmbd tipe gls kita lihat kalau avansanya ini recommended ya ini mulus banget memang tahun 2018 ini bro dan kalau ini tahun 2009 gls warnanya silver setengah kibur-kiburuan minusnya ini gak ada disini door trimnya ini pada lepas tapi ada disini semuanya tuh 72 harga terakhir kemarin dan dia sudah pakai bedliner udah ada bedlinernya untuk bannya masih origi banget masih oke ya kemudian kita next kesini ini ada apv terus apv terakhir ini plat bg ya kemarin si arfi terus avansa etios disana itu ada inova ini inova ini harganya cuma 66 juta tapi tahunnya tahun 2006 kayaknya tahun 2006 66 juta ini perlu untuk bumpernya kategorinya perlu di perbaikan bro dipoles sih masih boleh lah masih bagus ya dan ini kijang pack up 43 juta tahunnya 2005 ya tahun 2005 ini bro dan disebelahnya lagi ada sennya platnya plat b 120 juta ini lelang kemarin gak terjual dan ada disini expander ini bm kota harga 150 juta ini 24 kali lelang belum juga terjual tahun 2018 kenapa ya gak terjual 150 juta masih tinggi coba kita lihat sekeliling bro 150 juta kalau dari eksterior samping kiri kanan depan itu gak ada masalah bro nah yang bermasalah disini bro ini tipe exit jadi ini penyot penyot ini udah pada penyot dan stop latnya ini udah pada pecah ini penyot tapi masih perbaikan gak banyak ya paling istimasi 2 jutaan perbaikan ini untuk yang lainnya boleh bagus harga 150 tipenya kita lihat bro tipenya manual tidak bisa dibuka kayaknya untuk belakang tadi bisa dibuka kita lihat ya oh bisa dibuka ini tipenya yang manual 150 juta tahun 2018 tipe manual ini masih boleh untuk kategori belakang ada karimun ini kayaknya baru nyampe ini ya manual juga ini gak bisa dilihat ini ada plat L ini kok ada Vios lama tapi kalau dilihat coba kita lihat ya ini yang tipe oh ini tipe G bro ini tipe G ini Vios lama tipe G 1,5 Vios ya kan tipe G tapi platnya L plat L mana bro malang ya oke bro ada telepon sebentar oke next bro ini Avanza plat BM tapi BM belum lelang dan ini Datsun tahun tinggi kayaknya bro udah pake DRL 80 juta tahun 2018 nah ini CVT nih metrik ini bro ini yang tipe metrik CVT itu kok dibunyiin kayaknya mobil pusunya udah terjual 60 juta Xenia tapi masih tinggi di angka 60 juta dan ini mas bro ya disana itu ini ada Dayatsu Grand Mag yang big fan bro siapa siapa tau besok harganya bawah banget ya ini banyak banget bro ini mungkin bekas perusahaan rokok nih nih platnya ada yang BM ada yang BA tapi ini yang ini BA semua Dayatsu Grand Mag blit fan 1 2 3 4 5 ada 10 ya disini 10 ini terus ada 15 unit bro tuh depannya lagi ya ada 15 unit ya tata tinggal 2 unit ini disini ya untuk tata oke oke terus kita ini besok unit-unit yang bakal dilelang ini tata bro dan ini sienta masih ada disini oke guys nah ini channel 514 udah nyampe disini juga dia murah mantep nih ya nanti kita ambil satu aku ambil satu serius nih serius nanti ambil satu serius ini masih bagus barang ini tahun 2017 2017 kalau gak salah iya 2017 oke oke ini 54 itu tadi youtuber juga bro di channel 514 boleh di cek tapi mereka khusus motor-motor baru seperti itu ini 72 tapi ini bro 140an kemarin tapi kondisinya memet hancur nah seperti ini udah hancur ya terus ini 60 ya seninya bro tapi BMnya aja lepas nih eh 72 juta tahun 2011 tinggi bro masih tinggi bro kita next ya ini unitnya jadi unitnya masih dalam disusun nih untuk dilelang besok ini plat bd 65 harga kemarin ya yang mungkin bisa aku sebutin sekarang ini harga harga kemarin bukan harga sekarang tuh kalau harga besok besok pagi baru bisa kita tahu oke terus next kesini ini ini lumayan bagus Avanza dan ini kemarin untuk Wuling Convero ini tipe bd kemarin ada banyak banget disini sekitar ada 10 ya tapi udah terjual semua dan ini ada masuk lagi 1 unit tahunnya 2018 ya warnanya putih bersih nih gak tahu besok dilelang dengan harga berapa terus di sebelahnya ini Avanza platnya BM Kota masih bagus banget sih unitnya nih bro isinya ditaruh slot nomor 1 nomor depannya ya udah pasti terjual biasanya seperti itu sih kulitnya bagus banget sih tuh interiornya boleh kita lihat ini lagi Xenia nih BM BM 1100TD Sirion nah ini kemarin yang nanyain Triton ini gak tahu nih aku sendiri juga bingung ini tipe GLS apa tipe HDX juga aku bingung tapi unitnya untuk grillnya dia sudah chrome kalau GLS biasanya kan ini sudah fog lamp ini fog lampnya gak ada satu tapi kalau tampang HDX tapi ininya GLS kalau HDX harusnya gak pakai fender ini sudah pakai fender kita lihat keliling ini kemarin harga kemarin 230 juta rupiah ini harga kemarin ya harga besok mungkin mas bro untuk interior nih interiornya seperti ini ada holder HP disini dia 4x4 masih original punya Triton jok-joknya juga masih udah dilapis bro aslinya di dalam jadi kalau mas bro gak suka dengan kan aslinya fabric nih harusnya kalau fabric nih HDX harusnya ya tapi gak tahu tapi udah ada penyimpanan kacamata juga disini sunfisher bagus kondisi dalam masih boleh hidup dia bahkan dia sudah electric mirror tapi belum retract power window udah pasti ya untuk baknya dia sudah pakai band liner kita lihat ke belakang belakang bro 230 juta harga kemarin nah ini GLS kok tidak ada apa nya disini pamper kalau ini HDX pun ada seperti ini kita lihat nah disini HDX bro nah disini baknya HDX tapi ini tulisannya GLS ini teka-teki gak tahu mana yang bener kalau dibilang HDX dia sudah pakai vendor tapi kalau dibilang GLS ini kok HDX depannya gak ada fog lamp ya mungkin ini tipe terbaru kita juga gak ngerti dan yang terakhir ini kijang Innova nih tahun 2016 warna grey gak tahu besok akan dilepas dengan harga berapa kita juga sama-sama belum tahu ya ini unitnya platnya plat B bersih banget unitnya dia sudah dual VVT-A oh gak bisa dibuka harga kita belum tahu ya besok tahunnya tahun 2016 semoga aja gak sampai 200 biar cepat terjual oke mas bro ya untuk update video mobil yang bakal dilatang besok sampai sini dulu kayaknya busur itu terjual ya bro sampai jumpa di video berikutnya ya saya ucapkan selamat tahun baru semoga anda dan keluarga semua sukses selalu ya sehat walafiat saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati